Umat dahulu kalau berbuat masyarakat lupa, berbuat salah lupa, karena kesalahan tetap dihukum oleh Allah karena lupa tetap dihukum tapi umat kan yang Nabi Muhammad diangkat itu aturan hukum, tidak dicatat dosa, kalau lupa dan kesalahan ini ada yang pepohohan ini mah pepohohan ini mah pebodohan ini mah pohonyaan poho, itu asli poho asuk waktu lohor, teringat teringat, tapi ke asuk waktu asar teringat pisan poho, orang mengingat itu doraka ini mah wajib dikodohan maksudnya poho naeta poho naeta, poho naeta, bahulama poho itu doraka langsung umat bahulama, poho itu langsung dicatat maksiat, tapi umat yung-yung dan mantu, tetap kodoh nah ini kemurahan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalau dia lupa tidak poho atau tidak sengaja tidak menjadi dor dosa tidak menjadi catatan dosa ini keringanan dari Allah khusus untuk siapa? untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam perkara yang berat yang kau tibakan kepada orang-orang yang sebelum kami Bani Israel mereka Bani Israel taubatnya kalau mereka menyembah ketika mereka menyembah apa al-ijil anak sapi taubatnya bagaimana? yang tidak menyembah yang tidak menyembah sapi harus membunuh kepada yang menyembah sapi itu menyembah karena kita sapi dia dibunuhku anu ternyembah itu taubatnya tidak cukup dengan menyesal tidak tapi untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada penyesalan taubatnya dengan menyesal meninggalkan dosa betul-betul ini keringanan yang Allah berikan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ikhraji rub ilmal fizzakah umat dahulu kalau zakat seperempatnya seperapatnya dari hartanya lamun 100 juta kudu dikaluatkan 25 juta berat beda aja umat yung juh hanya 2,5 per 100 juta 2,5 2,5 sepertinya ada 100 juta seberapa 2,5 juta bari yang tak tarah jakati dana sikopet bari sakit itu dikurangkan gak dikurangkan ukur 2,5 persen masih kerehese ngaluar umat baginda lain 2,5 persen sapar sapar apat seperempatnya ya seperempat dari harta zakat masya Allah berat umat dahulu juga memotong menggunting tempat yang terkena najis waduh si gak kumah baju kaki ihan langsung gunting bajunya tidak bisa dikumbah makanya baju lebaran dikarek pake ya karek meser aduh sendal kakenan najis gunting wah kita coba diguntingan tapi untuk umat nabi muhammad tidak bisa dihilangkan dengan mencuci nah itulah ya itu aturan Allah untuk umat baginda nabi muhammad sangat-sangat diringankan sangat-sangat dimanjak umat beliau mudah-mudahan ya amalkan kusat daerahnya itu